Terima kasih ya teman-teman bahwa saya menjalankan ini bukan keinginan diri saya sendiri Tetapi ada beberapa teman yang mengusung saya untuk menjalankan wari kota Bogor Akhirnya saya dibawa, dijumpai oleh satu partai yaitu partai Nasdam Kemudian setelah didaftarkan semua lengkap Kemudian saya dipanggil lagi ke partai PKB dan P3 Akhirnya saya terdapat sebagai calon keluar di kota Bogor Kalau berpikir diri saya sendiri, saya kan seorang hukum, pakar hukum Dan profesi saya sebagai seorang apokat Dan kemudian juga saya berdines di beberapa pengadilan Baik pengadilan Jakarta Pucat dan Tangerang Sebagai hati mediator Akhirnya saya dipanggil oleh teman saya Dan saya dirusung oleh partai Nasdam Nah setelah saya ditemukan, dibicarakan Akhirnya bahwa saya adalah peteria yang bisa masuk ke dalam pencalonan wari kota Bogor Motivasi saya mendapatkan itu, ini harus ada perubahan Ada perbaikan-perbaikan Tentu itu kan harus diberapikan dengan sesuai infrastruktur yang diberikan Apabila nanti saya untuk memperbaiki itu Dan kemudian juga, diberikan standar pendidikan ya Itu yang utama fondasi atau landasan kehidupan setiap manusia Adalah seorang yang mempunyai ilmuwan Dengan dasarnya pendidikan itu Tentu ke depannya itu anak-anak tersebut menjadi pintar, cerdas Dan berpikir yang baik Dan arif biasanya untuk mendapat ekonomi berpikir yang baik Itu bisinya ya Jika sampai anak-anak itu tidak sekolah Atau memang kurang biaya Tidak terdaftar Tentu kita akan mengawasi anak-anak tersebut Sehingga bisa dapat sekolah Yang ditunjuk di wilayah masing-masing Di mana keberadaan tempat tinggal tersebut Kemudian kesehatan Ini kan sudah ada induksi juga Sudah berjalan dengan baik Apakah dipergunakan sebagaimana mesti aturan dengan kesehatan tersebut Itu kan kartu PPJS sudah berjalan Nah itu kan dapat manfaat bagi masyarakat juga Nah itu yang saya lihat itu ada pada pengawasan Kadang-kadang ada pasien Kemudian rumah sakitnya tembak pilih Saya inginkan Bila ada seperti itu Bisa membuat pengaduan Dan saya mengawasi Untuk tidak dilakukan tembang pilih Sehingga bahwa Yang orang sakit itu tetap dilayani dengan sebagaimana mestinya Dan dilayani dengan aturan yang ada Mengenai infrastruktur ini Saya inginkan bahwa kota Bogor ini harus baik Dengan indah Dan berpikirnya Dengan suatu aturan-aturan yang ada Dan juga di jalan-jalan raya juga Seperti itu ya Dengan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Nah Adalah visi misi saya adalah Saya nekat Untuk mencalonkan ini Untuk membenahi Di kota Bogor Sebagaimana aturan yang ada Dan kita akan melaksanakan Dan pemenang-pemenang Itu memang tidak mudah Tetapi Kalau kita ada niat Dan kita bekerja Sesungguhnya Kita bekerja sebagai Wali kota Ya Kalau saya dipilih ya Itu kan Tentu Kalau saya bekerja itu dengan tim Kembali lagi kepada Masyarakatnya Kalau itu bisa Dibaik Diperbaiki semua Tentu kembali kepada Kecatraan Kemakmuran Terhadap Masyarakat Yang menitik beratkan kepada saya Kemarin saya sudah bertemu beberapa teman Adalah suatu angkot Masalah transportasi Transportasi Oke Nah Ini kita melihat dari Lihat Transportasi ini seperti apa Ya Kalau kita lihat sekaligus kan Tidak mungkin Kita harus lihat Strukturnya Kemudian Rutenya Kemudian kondisi dan situasinya Ya Kalau itu memang Kita harus Renovasi Kendaraannya Tentu kita harus berunding Kepada pemilik Kendaraannya Masing-masing Yang mempunyai Kendaraan Berdasarkan Kepemilikannya Nah Rute Yang sudah ada Membuat kemacetan Kita akan melihat Akan membuka Rute yang baru Agar tidak bertumpuk Daripada suatu Tempat Angkot Maupun penumpang Yang melalui Perjalanan kaki itu Menyusahkan kendaraan Perjalanan yang ada Dan lalu-lalu Ya Kita buatkan seperti itu Beberapa kali juga Kelihatan pemerintah-pemerintah ini kan Bisa dipilih Tapi tidak bisa bekerja Ya Banyak Orang terpilih Tapi Motivasinya Yang tidak Mencapai Pada sasaran Kepada masyarakat Saya tidak Mau ingin seperti itu Saya maunya Pertama adalah Mensenjahatakan rakyat Bagaimana Rakyat itu Pertama Pintar Pendidikan Ekologi Ya Dan Kesehatan Rumah sakit Kemudian Pembenahan infrastruktur Yang akan Dapat dimiliki Oleh semua Masyarakat Kota Bukur Jadi yang penting Terima kasih Saya kenal Bapak Doktor Halumi Ini Karena sudah Gue tahu Sebagai pengajar Di Indonesia Pertama Indonesia Di kampus ini Beliau sangat Sosok yang Sangat Bagi saya Terubah ini Seperti seorang Bapak saya Jadi sosok Panutan Kano Yang kedua Beliau ini Sangat paham Sekali Tentang Hupru Dari Sebagai Bukan Sebagai Hanya Sebagai Praktisi Tapi Tuga Sebagai Sosok Sosok Komplit Komplit Dalam Artian Kerapan Ilmunya Dilakukan Dengan Baik Begitu Keilmuannya Sangat Luar Biasa Jadi Sebagai Seorang Pemimpin Masa Depan Beliau Sosok Yang Tepat Dan Pas Terutama Di Kota Bogor Jadi Kalau Menurut Saya Kedepannya Saya Yakin Bogor Akan Jadi Kota Yang Lebih Baik Terutama Untuk Menotong Ibu Kota Jakarta Cari Sesosok Pemimpin Yang Pantas Untuk Mensenjatakan Rakyat Agar Rakyat Menjadi Sejahtera Dan